KPAI akan memberikan perlindungan hukum kepada anak yang dianiaya oleh ibu tirinya. Pola asuh yang salah menjadi salah satu penyebab adanya konflik anak dengan ibu tiri. Komisi Perlindungan Anak Indonesia akan memberikan terapi traumatik kepada DA, korban penganiayaan ibu tirinya di Pondok Bambu, Durensawi, Jakarta Timur. Pihak KPAI akan memberikan perlindungan kepada anak yang tengah menjalani proses hukum. Kondisi psikis yang dialami korban menjadi hal pertama yang harus dipulihkan. Pasalnya, seringkali korban kekerasan seperti ini justru menjadi pelaku kekerasan kelak. Kesalahan utama ada di pola asuh bagi keluarga itu sendiri. Kita tahu yang melaporkan ini adalah ayah kandung sang anak anda. Ya, otomatis kalau di dalam keluarga disitu ada pertikaian, disitu ada hal semacam yang lebih parah lagi, apalagi disitu ada kekerasan, dan otomatis ini mengganggu tumbuh kembang saya anak. Hubungan antara anak dan ibu tiri seringkali dianggap tidak harmonis. Padahal ibu tiri dan ibu kandung memiliki fungsi yang sama di dalam keluarga. Namun, tidak semua hubungan anak dan ibu tiri berujung konflik. Perilaku kasar ibu tiri seringkali dipengaruhi faktor emosional. Saya menduga ya, bahwa si ibu ini memang sudah ada tanda petik gangguan, itu jojo hari ya. Jadi faktor anak yang rewel, yang nangis, yang manja, dan sebagainya, itu mau menjadi pemicu gangguan yang luar biasa buat yang bersangkutan. Suhaini menganiaya anak tirinya hari minggu lalu. Ia kesal karena sang anak tidak mau pulang dari bermain. Suhaini lalu menyetrikapi pisang anak. Atas perbuatannya, Suhaini diancam pasal 80 soal perlindungan anak dengan ancaman hukuman 3 tahun penjara. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Ya ini baik sekali ya, terapi traumatik ini dilakukan agar psikologis anak yang pernah mengalami kekerasan terhadap tadi, seperti tadi contoh oleh ibu tirinya, ini kembali stabil. Mengingat apabila ini tidak diterapkan terhadap si anak, ini akan menjadi pemicu untuk melakukan kekerasan. Ada kemungkinan dia akan melakukan hal yang sama di kemudian hari ya. Tapi juga ada baiknya Tom, ini komunikasi yang baik harus dijalin antara orang tua. Jadi jangan sampai kemudian ada kecenderungan ketika seorang ibu mengalami depresi seperti itu, kemudian anak yang menjadi pelampiasannya. Jadi ada baiknya mungkin harus dilakukan sebelum pernikahan ya. Tentang pola suhu anak, bagaimana menyepakatinya begitu ya Tom ya.